Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Hari ini saya ingin berbagi informasi dari progres pembangunan megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Minggu akhir pekan di bulan Maret 2021 14 Maret 2021 Saya ingin mencoba berjalan di jalur subgrade kereta api cepat Jakarta-Bandung Bapak Ibu Seperti yang tampak di hadapan Bapak Ibu sekalian ya Cuaca Bandung hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya Cerah menjelang tengah hari Atau sekitar jam Kita lihat jam berapa Bapak Ibu hari ini Nah jam 11.15 menit waktu Indonesia bagian Bandung ya Seperti ini penampakannya Bandung di minggu ini Bapak Ibu Langitnya membiru Langit membiru Bandung dan sekitarnya Seperti inilah jalur subgrade ya Yang sudah selesai ditimpun Bapak Ibu ya Di kiri kanan Sudah seperti ini juga penampakannya Sudah ada penyelesaian untuk jalur drenasinya Bapak Ibu ya Seperti ini Nih sampai ke depan ya Seperti ini penampakannya Di sayap kiri maupun sayap kanan Seperti ini penampakannya Ya Alhamdulillah menjelang siang Ini tidak terlalu panas Cuacanya Bapak Ibu Ya Jadi saya mencoba berjalan di atas Jalur subgrade Kereta api cepat Jakarta Bandung Lalu lintas Ramai lancar Bapak Ibu di minggu ini Dari kedua sisi Baik yang menuju Arah Jakarta Bapak Ibu Maupun yang menuju sebaliknya Ini menuju Pajero Putih Cimahi Cimai Cilenyi Ya dan sebagainya Nah ini Bis Budiman Yang menuju Arah Cilenyi Ya atau Tasik Malaya Dan sebagainya Ya Saya mencoba Terus berjalan Menelusuri Jalur Subgrade Cerita api cepat Jakarta Bandung Benar-benar indah Langit Bandung Bapak Ibu Penampakannya Pembiru Ya Alhamdulillah Bagaimana Cuaca di Tempat Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Ya Apa sama Musim penghujan Seperti di wilayah Bandung dan sekitarnya Tapi Alhamdulillah Di minggu ini Ya Di siang ini Hampir jam 12 Waktu ini saya bagian Bandung Cuacanya sangat indah Bapak Ibu Dan saya bisa berjalan Di atas Subgrade Cerita api cepat Jakarta Bandung Akhirnya sudah selesai Jalur Renasenya Bapak Ibu Pakai sistem Yudit Seperti ini Sekali lagi Kita lihat Kiri kanannya Oh Begitu juga Di titik bawah Lagi Penyelesaian Bapak Ibu Ya Sama Seperti ini Lumayan Jalurnya Agak Mendatar Tapi Bapak Ibu Kita coba Untuk Terus Menelusuri Jalur Subgrade Kereta api cepat Jakarta Bandung Sudah yang melintas Bapak Ibu Beneran ya Beneran Proyek juga Bapak Ibu Sama di bawah Lagi ada Proses Pengerjaan Seperti ini Penampakannya Wey Di bawah lagi ada Proses Permisi Pak Ya Mungkin orang Chinese Jadi tidak Ngerti Cuma melong Doang Gak apa-apa Gak masalah No problem Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Jalur Subgrade Kereta api cepat Jakarta Bandung Dan di depan Adalah jembatan Penyeberangan Bapak Ibu Tapi Memang Tidak dipungsikan Tidak dipungsikan Karena jauh dari Pemukiman Dan sekarang Terhalang oleh Jalur Kereta api Jadi Sama Bapak Ibu Kita coba lihat Di bawahnya pun Diselesaikan Seperti ini Bapak Ibu Untuk Jalur Irigasinya Ya Rainasinya Seperti ini Diselesaikan Ya Sudah sampai ke ujung Seperti itu Penampakannya Terus Bapak Ibu Lumayan Rada Nguas-nguasan Ya Mencoba Berjalan Di Subgrade Kereta api cepat Jakarta Bandung Ya Satu Dua Tiga Empat Langit Bandung Bapak Ibu Disisi Utaranya Seperti ini Penampakannya Kita intip juga Ya Ini penampakan Sisi utara Bandung Bapak Ibu Luar biasa Hari ini Cuacanya Cerah Gunung-gunung Di sekeliling Bandung Luar biasa Luar biasa Bandung hari ini Melintas Mister Wong Baru Menulis suri Ya Lumayan kebul Jadi luar biasa Jadi luar biasa ya Pemandangan Bandung Di siang ini Bapak Ibu Luar biasa Sekali lagi Di intip Di pinggirannya Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Sekalian Seperti ini Penampakannya Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Terus berjalan Sedikit lagi Bapak Ibu Kita coba Sampai Jembatan Bapak Ibu Lalu lintas Terpantau Lancar Memukau Ini Selatan Bandung Dari arah saya Bapak Ibu Seperti ini Penampakannya Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Sutet Saluran Tegangan Extra Tinggi Ya Bapak Ibu Wiss Coba Masih Terus berjalan Akhirkan Minggu 14 Maret 2021 Saya ingin Berbagi Informasi Dari Progres Pembangunan Megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Jalur Subcret Di Kilometer 137 Tol Kurbaliji Luar biasa Bapak Ibu Nah Luar biasa Luar biasa Alhamdulillah Bisa Mencoba Berjalan Di Subcret Ya Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Seperti ini Penampakannya Sampai hari ini Sekali lagi Ini Bandung Benar-benar Memukau Cuacanya hari ini Amparan gunung-gunungnya Di sisi Selatan Seperti ini Bapak Ibu Indah sekali Selamat datang Ke Kota Bandung Jangan takut Jangan takut Corona Insya Allah Sep Semuanya aman Di sini Bapak Ibu Tidak ada masalah Selamat berlibur Selamat datang Di Kota Bandung Jangan takut Demikian Demikian Bapak Ibu Laporan pandangan mata Dari Progres Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Mencoba Berjalan Di Subgrade Kilometer 137 Tol Purbalenye Terima kasih Bapak Ibu Sudah like Comment And Subscribe Pada channel 18 Insya Allah Kita senantiasa Berada dalam Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat Barokat Dijauhkan dari Segala wabah Dan bencana Selamat Dunia Dan akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa